Intro Desinasi wisata baru di Jalan Raya Gerabak, Kabupaten Magelang menyuguhkan kesejukan airnya yang bening dengan aneka tanaman buah sebagai wahana edukasi argo wisata. Aneka wahana banyak diminati pengunjung seperti flying fox, menara pandang, shelter bambu, dan taman wisata. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya. Biotal Laut Ikan Paus, meski hanya berupa patung yang menjulang tinggi di tengah kawasan wisata, menjadi ikon menarik destinasi wisata Banyu Langit Agropark. Lokasi wisata ini berada di Desa Keleteran, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Memasuki area ini akan disambut dengan menara kembar sebagai gapura masuk Banyu Langit. Selain itu, di dekat halaman parkir juga terdapat gazibu besar, tempat kegiatan ramah-tamah bagi rombongan pengunjung yang akan menikmati pemandangan pegunungan Telomoyo. Untuk potensi airnya sendiri, kita berasal dari sumur yang dibur sendiri. Untuk sumur bur sendiri itu kita cuma butuh 15 meter, karena air di suplai air di Desa Keleteran sini itu melimpah. Jadi ya Alhamdulillah diberkati air yang melimpah, sehingga kita bisa menyuplai air bersih setiap harinya. Untuk keseluruhan luas area berapa? Fasilitas area 1,6 hektare ini untuk fasilitas taman sendiri, karena taman sendiri itu membutuhkan area yang luas dan nantinya bisa untuk beristirahat di tempat-tempat yang tersedia seperti gazibu atau bangku duduk yang lainnya. Kemudian ada kolam ikan di bagian belakang taman sendiri. Kolamnya sendiri kan ada empat, jadi yang dua ada yang khusus untuk anak-anak, yang dua lagi itu khusus dewasa ke atas. Salah satu kolam renang dibangun dengan model indoor untuk memfasilitasi pengunjung yang tidak suka terkena panas matahari langsung. Bagi yang suka petualangan, sudah disiapkan peralatan Flying Fog sejauh 150 meter. Start dari menara pandang dan meluncur sampai area panggung gembira. Selama melayang di atas area, para pengguna Flying Fog akan melihat dari ketinggian 15 meter, aneka tanaman di Taman Banyu Langit. Bagaimana Anda tertarik berkunjung di Banyu Langit Agropark? Dari Kabupaten Magelang, Irvan Di Ardianto, melaporkan.